Yaudah gue transfer sekarang ya ke lo Kemudian disini terlihat ya Novia yang sedang bersama Rizka Kemudian Novia pun mengatakan kalau dirinya akan membantu Rizka Lo bisa beliin stick golfnya besok Dan tentu saja seneng banget ya memiliki seorang sahabat sebaik Novia Gue gak mau ngerepotin lo No Tapi kalian bisa lihat ya bagaimana seorang Rizka yang gak mau merepotkan sahabatnya Dan pastinya Rizka juga gak mau ya seolah memanfaatkan persahabatan ini Siapa yang direpot? Di Tapi disini terlihat ya Novia memaksa dan dia tidak merasa repot dengan apa yang dilakukannya Lo kan sahabat gue Dan pastinya kita semuanya seneng banget ya melihat Novia yang begitu care dengan sahabatnya Dia pun kemudian membantu Rizka untuk bisa membeli stick itu Lo janji Dan tentu saja kita semuanya juga seneng ya dan bersyukur banget dengan persahabatan Novia dan juga Rizka Harus bisa ngatur keuangan lo lagi Kemudian disini Novia pun memberi pesan kepada Rizka supaya bisa kembali mengatur keuangan dan gak boros Jangan boros-boros kayak kemarin Sepertinya saat ini suasana hati Novia sudah lebih membaik Ya tentu saja kita semuanya sangat lega Tapi kan gue gak pengen kelihatan buluk Kemudian dengan rada malu-malu disini Rizka mengatakan kalau dirinya gak mau kelihatan buluk di hadapan Ihsan dan juga kawan-kawannya Lo udah cantik Tapi disinilah ya peran seorang sahabat memberikan support dan memberikan semangat kepada sahabatnya Menyesuaikan dengan apa yang kita pun Dan memang sebagai sahabat tuh harus meluruskan ketika sahabat yang satunya sedang berbelok atau salah jalan Kemudian Novia pun segera mengambil handphone di dalam tasnya Tetapi ketika sedang mau mengambil handphone tasnya terjatuh Dan kalian bisa lihat ya Rizka yang sangat kaget ketika tas Novia terjatuh Kemudian terlihat Novia yang sangat heran dengan isi di dalam tasnya Tentu saja Novia sangat herannya melihat sesuatu berwarna hitam dan bergedip-gedip Novia pun langsung mengambilnya dan keheranan Dan Novia pun jadi bertanya-tanya tentang benda itu Dia pun melihat ke arah benda itu dan kebingungan Karena Novia merasa kalau ini bukanlah miliknya Dia pun merasa herannya bagaimana bisa benda itu berada di dalam tasnya Kemudian respon Rizka pun begitu juga Karena Rizka juga gak tahu benda apa itu dan bagaimana bisa berada di dalam tas Novia Dan tetap saja Novia mengelak kalau itu memang bukan miliknya Tetapi disini Novia benar-benar heran apa benda ini dan kenapa bisa di dalam tasnya Dan akhirnya mereka berdua pun hanya bisa bertatapan sambil keheranan Dan sebenarnya benda apakah itu yang ada di dalam tas Novia Dan tentu saja kita semuanya jadi deg-degan ya Disini Novia sudah menemukan alat penyadap di dalam tasnya Nah kira-kira nanti apakah mereka tahu ya kalau itu adalah alat penyadap Dan kira-kira bagaimanakah nanti kalau Bagas tahu ya Kalau ternyata alat penyadap itu sudah diketahui oleh Novia Karena pastinya Novia gak akan diam saja Pastinya dia akan berusaha mencari tahu tentang benda itu Nah tentu saja kita semuanya senang banget ya Satu persatu akan mulai terungkap kejahatan Bagas Sima kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Google Coba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya